Bursa calon wakil Kapolri telah memutuskan satu nama, ialah Komjen Polisi Budi Gunawan. Lulusan Akademik Kepolisian tahun 1983 ini terpilih melalui pembahasan internal Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjaktik. Langkah Budi Gunawan untuk menduduki kursi nomor 2 di Kepolisian Republik Indonesia terbilang berliku. Sebelumnya, ia diajukan sebagai kandidat tunggal Kapolri. Pasalnya di tahun 2010, sebuah majalah nasional pernah meluncurkan pemberitaan. Perihal jumlah kekayaan tak wajar yang dimilikinya. Penyelidikan terhadapnya pun bergulir sejak 2010. Kasus ini mengalami pasang surut hingga sempat tak terdengar lagi gaungnya. Namun pada 10 Januari 2015, namanya muncul sebagai kandidat tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo menggantikan Jenderal Sutarmad. Tak lama berselang, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka lantaran menemukan bukti baru dari penyelidikan yang telah dilakukan sejak 2010. Penetapannya sebagai tersangka ini membuat KPK dan Polri terlibat dalam situasi panas. Hingga akhirnya Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Ajudan Presiden kelima RI ini. Tak tinggal diam, Budi Gunawan pun mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka atas dirinya oleh KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan akhirnya pada 16 Februari 2015, Majelis Hakim menggugurkan penetapannya sebagai tersangka. Presiden Joko Widodo kemudian mengajukan nama lain untuk menjadi Kapolri. Ialah Jenderal Badrodin Haiti yang telah dilantik Jumat pekan lalu. Kini Komjen Polisi Budi Gunawan secara resmi bertugas mendampingi Jenderal Badrodin Haiti selama masa tugasnya.